Intro Assalamualaikum, annyong ya rebun Masak Japanese food ala resto plus cemilan dan dessert cek Kali ini aku mau masak chicken katsu set, bala-bala sayur dan es alpukat durian Aduh ini bakalan enak banget, cus langsung aja kita masak ya Pertama aku mau bikin dulu chicken katsu nya, ini versi simple banget, super duper mudah Ini udah ada dada ayam yang udah aku filet, udah aku iris tipis Terus dikasih tepung bumbu serba guna bebas mereknya apa Terus dibalurin ke seluruh permukaannya sampai rata semuanya, dua-duanya ya Nah kayak gini, kalau udah, udah rata semua Terus kita kucurin sama susu cair Ini susu cairnya sedikit aja sampai dia kayak nyemek-nyemek gitu Terus dikasih air jeruk nipis atau lemon Nah ini susu cair plus air jeruk atau lemon ini dinamakan buttermilk Gunanya supaya nanti hasil daging ayamnya itu juicy dan tender Ini dimarinasi dulu ya, dibiarkan dulu kira-kira 30 menit minimal Ini mau bikin nasi lengket ala-ala resto gitu, udah ada beras Sama ini bubuk agar-agar, nah jadi dua cup beras perbandingannya sama satu bungkus agar-agar Jadi kalau cuma satu cup, pakenya setengah bungkus Dikasih air seukuran, lebih indah sedikit daripada memasak nasi biasa Biar dia empuk, diaduk-aduk rata Terus yaudah kita masak aja seperti masak nasi biasa Nah ini aku pakai rice kucurinnya yang mini banget Karena cuma bikin buat satu kali makan aja Jadi ini masaknya satu cup atau satu setengah ya, lupa Pokoknya kita ini udah kita tinggalin dulu aja Sekarang aku mau bikin salad ala resto Japanese food itu Ini aku mau liatin cara aku motong wortelnya biar halus-halus Jadi pakai pengupas kulit wortel gitu ya Terus dipotong lagi tipis-tipis memanjang kayak gini Tuh hasilnya jadi halus-halus kan Nggak perlu pakai alat khusus, pakai pembuka wortel atau pengupas wortel aja bisa Nah udah nih, udah ada kol iris halus juga Dikasih cuka sedikit, terus diaduk rata Nah ini kita simpan di kulkas ya sampai saatnya mau disajikan Next, ini aku mau bikin bala-bala dulu buat cemilannya Ini juga gampang, aku ini simple aja Pakai tepung bumbu sebaguna, ditambah sedikit tepung terigu Isiannya bebas ya, wortel, kol, toge, ada daun bawang Dikasih air sedikit, diaduk-aduk sampai teksturnya kayak gini Terus digoreng deh seperti biasa Ini aku pakai pen teflon kayak gitu Yang ceper kayak gini Supaya hasil dari bala-balanya tuh tipis dan garing banget Nah udah nih, seperti biasa dibalik jangan lupa Terus kita tiriskan Bala-bala cek Next, aku mau cek dulu nih Chicken katsu-nya yang udah aku marinasi ya Minimalnya 30 menit atau 1 jam Lebih bagus juga kalau semalaman di kulkas Nah ini udah, udah nyemek-nyemek gitu ya Kita kasih tepung rotinya sampai rata Tuh di, apa ya, di teken-teken gitu Biar dia lengket dan gak gampang copot si remah-remahnya Ini aku pakai tepung roti yang kasar Supaya nanti tuh keriuk banget, crunchy banget gitu Nah kalau udah rata, ini aku mau goreng di air fryer Nah jadi kemarin aku gak pakein margarin tuh di tepung rotinya Ternyata hasilnya setelah chicken katsu-nya mateng Tapi kulitnya tuh tetep gak kecoklat-coklatan Tetep putih kayak gitu, jadi kurang menarik Jadi sama aku, digoreng lagi sebentar Pakai minyak, cuman kayak 10-15 detik Untuk mencoklatkan kulitnya Next, aku mau bikin tofu clear soup Ini gampang banget, didihkan air Kasih bawang putih geprek Terus daun bawang sedikit Sama bombay sedikit Kasih garam, terus kaldu jamur Dan merica Terus dimasak sampai mendidih Nah kalau udah mendidih baru masukin tofu atau tahunya Udah kelar gini doang Super gampang kan Next, aku mau bikin es alpukat durian Ini udah ada alpukatnya Mau dipotong kotak-kotak kayak gini Biar cakep Mau dikerok juga boleh Sesuai selera ya Ini cakep banget Alpukatnya aku paling suka banget yang kayak gini Terus kalau udah Ini dikasih nata di koko Bebas ya Mau seberapa banyak Dan kalau aku Air nata di kokonya tuh Juga diikutkan Supaya ya ada rasa-rasanya aja Kalau nggak mau dipakai juga nggak apa-apa Ini dikasih kental manis Sesuai selera Terus Ini andalan aku nih Hydro koko Buat ngegantiin air kelapa murni Ya kalau ada air kelapa murni Yang asli juga lebih bagus ya Udah diaduk Terus dimasukin lah Hero nya Si durian ini yang wangi banget Terus ditaburin Sama chia seeds Atau Sama selasih Es alpukat durian Cek Next Kita mau plating dulu ya Ini udah jadi tuh Chicken katsu nya Yang udah Digoreng lagi Pake minyak Untuk ngecoklatin Terus ini ada sausnya Pake mayonaise Sama saus tomat Perbandingannya Satu banding satu aja Diaduk rata Terus disemprotin deh Tuh buat Coleslaw nya Terus ini dikasih Saus sambal Nah ini dia Chicken katsu set Yang terdiri dari Chicken katsu Coleslaw Nasi lengket Dan tofu clear soup Terus ada bala-bala sayur Dan nggak lupa Es alpukat durian Masak Japanese food Ala resto Plus cemilan Dan dessert Cek Selamat mencoba ya Yorobun Assalamualaikum Annyeong Sampai jumpa ya Terima kasih telah menonton!